Oke teman-teman kali ini Bahan yang satu lagi kita datangkan ya Untuk nantinya kita jadikan campuran pupuk organik Pada kotoran sapi yang berbahan bagunya Nah ini adalah fiber sawit ya teman-teman Jadi fiber sawit ini nantinya akan menggantikan jangkos Sehingga ini nanti bisa kita fungsikan sebagai penggembur tanahnya teman-teman Dan tentunya di saat pelapuan akan menjadi pupuk juga yang organik Oke teman-teman ini adalah penurunannya Penurunannya kita saksikan ya Ini baru apa karena memang kondisi apa Kondisi tempatnya ini sangat sesak Sangat sesak padat Jadi agak lama ya teman-teman Terus Terus Ini teman-teman Terus 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 Ini teman-teman Fiber ini nantinya Fungsinya ya sama ya Dengan Jangkos Jadi nanti kita akan berikan campuran ini Pada pupuk yang kita gunakan Tapi tetap kita proses terlebih dahulu Kita fermentasi terlebih dahulu ya teman-teman Tidak langsung Kita gunakan Ini ya Penurunannya dibuka dulu Baknya Dibuka dulu baknya Mas Garuk 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 Oke teman-teman Langsung di Jam saja ya Seperti itu Nampaknya Sangat banyak Ini teman-teman Jadi ini juga bagus sekali nantinya Sangat banyak ya teman-teman Biar padat Biar tidak sampai di mana-mana Nah Banyak sekali ya teman-teman Mas kabel Kabel mundur dan ke wes resik sudah selesai ya teman-teman ini ini yang fiber ya teman-teman fiber dari pemrosesan kelapa sawit ini jadi kulitnya ini sama nantinya bisa teman-teman lihat ini baunya seger banyak sekali ya banyak sekali dompukannya ini nanti kita akan gunakan sebagai campuran ya fiber ini sehingga pupuknya tentunya akan menambah kualitasnya teman-teman oke selanjutnya nanti videonya akan kita pada saat pemrosesannya seperti apa kita akan lanjutkan oke teman-teman ya terima kasih salam marit salam brilian farm selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati